Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Bye bye Doa kami dan jutaan lainnya Hai Virus Covid Kamu pergilah Kau takkan pernah menang Karena kami bangsa pejuang Kami ucapkan terima kasih Atas pengorbanan selama ini Untuk kami dan negeri ini Kau selalu katakan Kami bekerja untuk kamu Kamu tetap di rumah Untuk kami Kami ucapkan terima kasih Selamat siang Pak Ya selamat siang Melaporkan kegiatan hari ini Pak Ya oke Ya selamat siang saya Pak Daniel GM PT Samudera Marine Indonesia di Bojolenggara Jadi hari ini kami melakukan program vaksinasi Secara massal Buat kru dan keluarga karyawan SME Jadi kemarin kami sudah lakukan buat karyawan Dan sub-karyawan kami Maksud dan tujuannya apa kalau saya boleh Ya tujuannya karena masalah Covid ini semakin menular Jadi risiko itu ialah kami tak bisa beraktivitas Oke jadi kerana itu kami Kami merasa kami ambil tindakan Melakukan ini secepat mungkin Dan kami kerjasama sama KKP Oke Terus ada harapan enggak Pak Atau pesan untuk karyawannya sendiri Pak Ya kalau yang karyawan itu Udah 96% udah di vaksinasi Jadi semua mereka itu semuanya komik sekali Oke dan juga ini ialah Tujuan lagi satu tujuan ialah Supaya aktivitas pelahiran Atau arus pelahiran Pekapalan itu bisa berjalan Tidak terhambat Jadi berarti karyawan kami sehat Jadi ekonomi itu tetap berjalan Total yang di Total semua seluruh karyawannya Berapa yang sudah di vaksinasi Pak Udah 96% Untuk karyawan kami termasuk Sub-hound kurang 2 ribu lebih Jadi 96% sudah di vaksinasi Oke Masih lanya apa Nani Iya oke Masih Iya hari ini kita melaksanakan Kegiatan vaksin keluarga dan grup kapal Ini adalah vaksin dosis kedua Yang sebelumnya sudah kita lakukan Untuk keluarga Khusus keluarga karyawan Keluarga sambutraktor Dan rekan-rekan yang terlibat Di PT Sambudra Merin Indonesia Dan hari ini kita punya Target sekitar 1400 sampai 1500 orang Terus maksud dan tujuannya Siapa suka diadakannya vaksinasi ini Ini kedua ya Pak Iya kedua Maksud dan tujuannya boleh diterangkan Pak Iya Maksud dan tujuan dari vaksin ini Kita Prioritaskan sebenarnya untuk Karyawan dan sub-kontraktor Serta orang-orang yang terlibat Di Usaha PT Sambudra Merin Indonesia Cuma dari manajemen berpikir Apabila si karyawan sudah di Vaksin dan kita sudah terbentuk Heart Immunity Tapi ketika mereka pulang ke rumah Mereka kan pasti akan berinteraksi Dengan keluarga masing-masing Maka dari itu Ya kami juga dari manajemen Berharap keluarga pun harus Dari bagian heart immunity Maka manajemen juga meminta Semua keluarga karyawan pun Ya harus ikut kegiatan Program vaksin Yang sudah ditetapkan Terus kira-kira nih Pak Ada bekerjasamanya dengan Pihak mana saja Pak Kalau boleh tahu Pak Ya baik Untuk yang kali ini memang kami Coba menggandeng dari KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten Dan memang usaha kami Memang bergerak juga Dindang kepelabuhanan Jadi Kami bekerjasama Supaya Warga pelabuhan Itu terbentuk Heart Immunity-nya Seperti itu Pak Pesan dan himbawannya Pak kepada Masyarakat Ataupun Karyawan yang ada di sekitar Pesan dari manajemen Dengan sudah terbentuknya Immunity Ini bukan satu jaminan Bahwa Karyawan itu terbebas Ataupun tidak terpapar Setelah mendapatkan vaksin Itu pun harus Prokes berjalan ketat Cuman memang Ini bagian dari usaha kami Untuk membentuk Heart Immunity Tapi kita jangan Korean Jangan setelah kita Dipaksin Kita jadi Wah semuanya Masker tidak Dipakai Segala macam Jadi harapan kami Vaksinasi ini Bukan jaminan Untuk membawa kita Terbebas dari Covid-19 Terima kasih Pak Juhu Baik sama-sama Pak Ya baik KKP Hari ini ada Dua event ya Yang pertama Di SMI Yang kedua Di BPTD Untuk proses Kedua masing-masing Yang di BPTD Itu adalah Dua yang Pada saat Serebuan Vaksin Dengan Teman-teman Marinir Dan sekarang juga Sudah hari kedua Ya Wancarnya sampai Dengan empat Sampai dengan Dima hari ke depan Sedangkan disini Untuk hari ini Insya Allah Kita tarikan Tengah 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 Antusiasnya Apa Untuk karyawannya Sendiri Dan juga Keadaan Karyawannya Sendiri Apakah Sehat Semua Atau bagaimana Antusiasnya Sangat Baik Ini Sangat Baik 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 Dari Karyawan Dari Keluarga Maupun Dari Kuru Kapal Yang Sedang Ada Pengerjaan Docking Di SMI Sangat Antusias Sekali Serta Kita Tetap Sangat Ketat Untuk Screening Apabila Tidak Memungkinkan Akad Kami Bending Apabila Memungkinkan Sehat Itu Baru Kita Subtik Untuk Tahap Dua Vaksinasi Ini Jumlahnya Kira-kira Berapa Yang Ditargetan Hari Nanti Menyesuaikan Dengan Hari Ini Yang Pertama Karena Hari Ini Yang Keduanya Itu Sekitar 1110 Yang Kedua Kalau Yang Pertama Berarti Nanti Sisanya Nanti Kita Yang Pertama Sekitar 200 An 290 Berarti Nanti Akan Diklarset Kembali Dengan Rekan Rekan Dari SMP Target Hingga Jam Berapa Target Hari Ini Mudah-mudahan Sampai Jam 3 Mudah-mudahan Kita Selesai Ada pun Kalau Masih Ada Perusahaan Kalau Boleh Tahu KKP KKP Sudah Berapa Tempat Yang Sudah Diajak Kerjasama KKP Sendiri Sudah Berapa Tempat Lokasi Sudah Diajak Kerjasama Terima Alhamdulillah Kita Cukup Banyak Cukup Banyak Dari Khususnya Yang Sasaran Utama Kita Adalah Di Rekan Rekan Di Maritim Di Agian Pelayaran Dan Lain-lain Yang Utama Kemudian Yang Kedua Juga Perusahaan Yang Ada Di Wilayah Pelabuhan Termasuk SMI Ini Adalah Perusahaan Yang Di Wilayah Pelabuhan Karena Bekerjanya Itu Adalah Dengan Teman-teman Pelabuhan Ada Kerunya Dan Lain-lain Yang Kita Utama Sedangkan Kita Juga Dengan Asosiasi Dengan Komunitas Dan Lain-lain Kita Terus Dorong Kita Siapkan Karena Memang Ini Sangat Apa Namanya Sangat Dibutuh Untuk Cepat Bahkan Sesuai Dengan Instruksi Diginjot Lagi Diginjot Bukan Cuma Dipercepat Tapi Besar Lagi Supaya Lebih Mantap Lagi Pesannya Untuk Karyawan SMI Dan Serta Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Atasnya Pesan Kesannya Disini Untuk Persiapan Cukup Baik Walaupun Dengan Jumlah Yang Cukup Banyak Tapi Alamnya Sudah Tertata Karena Memang Bukan Satu Yang Pertama Kali Kita Cukup Tertata Dengan Baik Walaupun Cukup Banyak Insya Allah Ini Akan Mengalir Mudah-mudah Tidak ada Gangguan Teknis Jadi Kedepannya Untuk Karyawannya Tetap Mematuhi Protokol Ya Pak Siap Terima kasih Banyak Pak Sama-sama Tugas TV Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Tugas TV Dimana Selamat pagi Jelang Siang Hari ini Saya berada Di Salah satu Perusahaan Besar Di Kota Serang PT SMI Samudera Merin Indonesia Dan Saat ini Sedang Menghadapan Vaksinasi Yang Di Peruntukkan Karyawannya Dan juga Keluarganya Serta Awak kapal Atau APK kapal Dan Di sebelah Kanan Saya Tepat Sebelah Kanan Saya Ada Salah Satu Pihak Keluarga Yang Sudah Divaksinasi Mari kita Tanya Seperti apa Tanggapannya Dengan adanya Persimasi Gratis Yang Disediakan Oleh SMI Selamat Siap Dengan Siap Bisa Karyana Dari Bapaknya Di Bapaknya Di sini kerja Boleh Minta Tanggapannya Dengan Vaksinasi Gratis Yang Disediakan SMP Seperti Apa Tanggapan Bagus Bukan Bisa Menjaga Penuaran Penuaran Terus Ucapannya Ada Bukan SMP Kan Sudah Dikasih Vaksinasi Gratis Seperti Apa Tanggapan Silahkan Makasih Buat TNN Karena Udah Menyelenggarakan Vaksinasi Gratis Jadi Biar 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 Icariana Bapaknya Kerja Di sini Terima kasih Mbak Siang Siang Dengan Pak Siapa Kalau boleh Tahu Pak Pak Siapa Pak Suardi Sebagai Sebagai ABK Saya Boleh Minta Anggapannya Dengan Adanya Vaksinasi Gratis Yang Sedihkan oleh SMP Seperti Apa Tanggapannya Saya Merasa Berterima kasih Untuk Mengadakan Vaksinasi Memudahkan 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 Vaksinasi Buat keluarga Dan Saya Memudahkan Terima kasih Untuk keluarga SMI Mengadakan Vaksinasi Ini Harapannya Kemenang Harapan Saya Mudah-mudahan Terhitar Semua Dari Virus Terima kasih Terima kasih Karyawan Karyawan Seperti Apa Tanggapannya Dengan Adanya Vaksinasi Gratis Ini Yang Disediakan Oleh PT SMI Selamat Siang Bu Siapa Bu Dengan Siapa Bu Sekar Bu Saya Staf Logistik Ibu Kalau Boleh Tahu Kita Tanggapannya Seperti Apa Dengan Adanya Vaksinasi Gratis Seperti Apa Alhamdulillah Ini Vaksinasi Sudah Dosis Yang Kedua Alhamdulillah Lancar Tertib Semua Yang Ikut Antusias Banyak Berarti Kan Paling Tidak Masyarakat Sekitar Sudah Sadar Vaksin Itu Penting Apalagi Dalam Kondisi Seperti Gini Tidak Ada Lagi Tersebar Lebih Banyak Harapannya Bu Saya Pengen Dengar Dari Harapannya Untuk Karyawan Seperti Apa Harapan Teman-teman Yang kerja Di PT Sambra Merit Indonesia Kita Kan Sudah Sama-sama Ngakuin Vaksin Sudah Selesai Sampai Dosis Kedua Maskernya Tetap Harus Dipakai Tetap Harus Tetap Lima Jaga Jarak Harus Tetap Jaga Kesehatan Terus Tetap Disiplin Ngerapin Protokong Kesehatan 5M Jadi Tetap Harus Demi Kebersamaan Tetap Berjalannya Kita Kegiatan Tetap Harus Tetap Rekas Dan Sangat Luar Biasa Antusias Dari Warga Yang Beliau Sampaikan Tadi Sangat Banyak Sekali Dan Semoga Covid Kita Dapat Putus Mata Rantainya Tidak 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 Pernah Terbayang Dalam Benak Saya Efek Corona Yang Sedemikian Besar Bukan Hanya Tim Medis Yang Malah Kita Semua Sebagai Bangsa Indonesia Pasti Sedang Berbuka Kami Bekerja Di Luar Rumah Untuk Anda Anda Tetap Di Rumah Untuk Kami